Oke, hallo hallo teman-teman dari Revestor, selamat datang di channel soal-soal saham di ASA Teknikal dan Berologi Aryan Seperti biasa, hari ini hari Selasa 2 Januari 2024, dah tahunnya dah baru Dan hari pertama di tahun 2024, dan seperti biasa, nanti kita melalui ASG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, dan tunasi untuk soal-soal saham Bisa, cari 3 klik link sosial di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, dan tunasi untuk soal-soal saham Dan juga pesan pribadi, tentu saya Terus, buat teman-teman yang bertanya-teman, silakan sampaikan aja Bisa via di Instagram, walaupun komen Youtube, dan insya-sia pertanyaan-teman, pastikan saja kalau sudah ada waktu Lalu jangan lupa support terus channel soal-soal saham dengan like, komen, channel, subscribe Kena support, teman-teman, untuk gratis, tinggal klik klik aja Tapi sangat berarti buat konten kreator yang sisa ini Jangan lupa juga dengan notifikasinya, karena konten setiap hari, dari jalan-jalan saham Seri sampai Jumat-Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Kita masuk ke transaksi, dimana hari transaksinya sangat sepi marketnya 6,8T dengan berakan asing, netbuy 463 miliar Dominion di pasar reguler, 333 miliar Sedangkan di pasar nego, netbuy juga 129 miliar ISG cenderung kuat, kalau kita bandingkan dengan market lain pada koleksi ISG naik sendiri, cuman naiknya nggak terlalu sehat ya Karena ditarik pas menuju closing Dan kita langsung masuk ke Samsung yang dibeli asing dulu Itu hari ini ada BBCA 135 miliar TPA 51 miliar Film 36 miliar Bank Mandiri 33 miliar Telkom 24 miliar Inco 22 miliar Adaro 21 miliar Unit Rector 21 miliar Acra 15 miliar BB 13 miliar PTBA 13 miliar ICBB 12 miliar Alphamart 12 miliar ITMG 12 miliar Mayora 9 miliar Excel 9 miliar NKP 7 miliar BBNI 7 miliar Dan Goto 6 miliar Kita masuk ke Samsung jualan asing Ada BBRI 50 miliar AMMN 17 miliar Mika 14 miliar INDF 13 miliar SCMA 9 miliar MDKA 7 miliar Sido 6 miliar Brand 6 miliar SMRA 5 miliar Antam 4 miliar MAPI 4 miliar SCTRI 1 miliar GTRA 1 miliar PG 1 miliar Mitratel 1 miliar Dan MNCN 800 juta Oke Kita langsung masuk ke aset tekniknya ISG Cuman ada sedikit Ya intermezzo dulu Ini karena awal tahun ya Saya cukup ke SBB Sama awal tahun KSBB itu Bahasa Jawanya Galingan Seng Bien Bien Alias inget Yang dulu dulu Jadi Apa ya Kalau misalkan teman-teman Yang ngikutin dari awal Cuan-cuan saham berdiri ya Itu cuan-cuan saham itu kan Lahirnya Sebenarnya kalau saya bikin akun Itu udah akhir tahun Sekitar November Desemberan lah Saya bikin akun Tapi Konten pertama saya itu 4 Januari 2021 Itu yang saya jadikan patokan untuk ulang tahun Jadi 4 Januari 2021 Dan sekarang sudah mau 4 Januari 2024 Jadi sudah 21, 22, 23 Sudah 3 tahun Cuan-cuan saham Lahir ya Selama ini Berjalan Ini sebenarnya Besok diomongin Waktu ulang tahun ya Cuman gak tau sih Karena hari pertama Tahun baru aja Dan sudah melewati Banyak hal Entah Yang bagus Maupun kurang bagus Jadi saya juga Apa ya Ya Cukup Kena lah Karena awal tahun ini Nanti Apa Perkataan-perkataan Ulang tahunnya besok Konten tanggal 4 aja Oke Ya itu sedikit Anyway selamat tahun baru juga Buat teman-teman semua Semoga aja Di tahun 2024 ini Jauh lebih bagus Dari 2023 Dari segala hal Yang di Rencanakan Oke Kita masuk ke Aset teknisnya YSG Dimana hari ini Dia naik 0,7% Candlenya solid Volumenya tidak terlalu besar ya Dilihatnya dari transaksi Yang tidak terlalu besar Dan YSG berada di ketinggian Sebenarnya kalau misalkan Hari ini closingnya sehat Ini candle bagus banget Besar potensinya untuk break out Karena ya solid Gak ada seller Cuman karena closingnya Tarikannya itu pas closing Dan jadi tidak terlalu sehat Perlu kita tuh konfirmasinya besok Bahkan biasanya kalau misalkan Closingnya di jambak gini Besok pagi-pagi dibanting dulu Biasanya Tapi ya biarkan marketnya Mengkonfirmasi Intinya sebenarnya view ini Belum berubah banyak Karena YSG ini ya Masih gak kemana-mana Sejak 2021 ya Berarti sejak Cuan-cuan saham berdiri Oh gak ding 2021 Oktober nih kan Kita mulai sideways Kalau cuan-cuan saham itu Lahirin disini 4 Januari Januari tanggal 4 Nah ini konten pertama saya nih Januari tanggal 4 Marketnya masih kuat Terus disini Ini crashnya Malah ke SPB lagi nih Ini crashnya Antam Sama Farmasi Tuh Saya ingat banget tuh Dan ya Itulah sedikit-sedikit Nah PRM masih sama sebenarnya Karena kita baru sideways ya Sejak tahun 2021 22 23 24 Maka YSG perlu breakout 7300 Nanti kita bahas beberapa big bank Karena yang Brazil Yang akan membuat breakout Di saham-saham itu Cuman ya Nanti kita lihat potensinya Intinya Karena kita sideways Ini sedang berada di area Yang sangat krusial Karena kalau misalkan kita Berhasil breakout Targetnya unlimited Karena kita all time high Tinggal trend following aja Seperti itu Tapi kalau misalkan Kita gagal break Misalkan amit-amit Besok koreksi ya marketnya Ya dia bakal uji uptrend line dulu Kalau masih jebol Nanti bakal uji support Dan worst case scenario Turun sampai 6500 lagi Karena memang marketnya Masih sideways Same high, same low Same high, same low Dan seterusnya Seperti itu Jadi ya ya Semoga jadi awal yang bagus 2024 lah ya 7350 nya breakout Yang jelas kalau sampai All time high Perjalanan ISG Bakalan jauh Dan untuk support terdekat Saya rasa masih 7200 Jadi ya kita cukup jauh dari support Tapi satu hal yang agak oke adalah Kita masih punya Structure uptrend Pada time frame kecil Ini sekitar MA20 ya Artinya time frame jangka pendek Dan ya Bisa digunakan patokan Untuk uptrendnya Kalau misalkan dia patah Ya prepare-prepare Tapi kalau dia masih bertahan Ada potensi untuk breakout Intinya Biarkan market yang mengkonfirmasi Dan jangan lupa selalu Batasi resiko aja Untuk ISG Kita langsung masuk Berapa saham pilihan Saya ingin mulai Tiri yang dicuruhin asing dulu Ini kita cari yang menarik Saya ingin bahas MAPI Lumayan naiknya hari ini Si MAPI ini sendiri Lama gak saya bahas Karena memang dia on track Dengan perjalanan panjangnya Sudah kena target Dan masih uptrend Dan ya Sekarang kita bahas Itu dulu kita bahas MAPI Awal-awal itu kan disini ya 900 seribuan ini Itu ada setup ascending Satu Dua Break out Retest Akhirnya bulis Sampai sekarang di 1800 Dan kita bahas MAPI Dimana hari ini dia berhasil naik 5,8% Candlenya tidak terlalu solid Dan volumenya cukup besar Kalau kita lihat dari structure Sebenarnya MAPI ini sudah Kurang enak Kenapa? Karena disini dia kemarin jebol ya Disini kan ada support Nah sedangkan dia jebol Losingnya sampai sini Itu sudah terjadi breakdown structure Dan terjadi yang namanya lower low Dari yang sebelumnya uptrend Higher low, higher high, higher low, higher high Ini dia sudah punya lower low Seperti itu Dan kalau kita perhatikan juga Ketika menyentuh area 2000 Rejectnya juga sudah cukup kuat Artinya dia sudah cukup merespon Area lower high-nya Seperti itu Dan ya Indikasi dari trend Mau selesai Bisa aja ya Tapi biarkan market Yang mengkonfirmasi Sekali lagi Nah Another view Kalau kita tarik garis seperti ini ya MAPI ini bikin pattern Yang namanya broadening Ini bisa jadi continuation Bisa jadi reversal juga Yang jelas yang dibutuhkan Ketika konsolidasi adalah konfirmasi Konfirmasinya ketika dia break out Kalau dia break out 2000 MAPI perjalanannya bakalan masih jauh Ya Tapi kalau misalkan dia gagal break Besok ada reject kuat ya Maka dari itu Prepare for the worst case Bahkan dia bisa sampai 1400an Karena dia pakainya broadening Bakalan semakin membesar Seperti itu Untuk support terdekat Di 1800 Nextnya di area 1600 Bisa gunakan dua area tersebut Sebagai patokan Jaga TS Dan juga stop loss Dan untuk konfirmasi break outnya Di 2000 Kalau all time high Baru bakal jauh lagi Target dari si MAPI Kita lihat transaksinya Sebenarnya masih sangat jami Transaksinya MAPI ini Bandar movementnya bagus Gak ada masalah sama sekali Ya kalau dari analisa transaksinya Sebenarnya ini arahnya bagus ya Potensinya break out Tapi lagi-lagi biarkan market Yang mengkonfirmasi Dan yang penting sama Selalu batasi resiko aja Untuk MAPI Saya lanjutkan Masih yang dijualin asing Sudah tidak menarik Saya ingin masuk ke yang dibeli asing aja Nanti big banknya kita bahas Bank mandiri ya Ah langsung bank mandiri aja TPI A Kemarin udah kita bahas Masih on track Kita bahas bank mandiri Ya sebenarnya ini sudah Tidak terlalu big cap ya Karena kemarin Keselip banyak Dari emitennya Pak PP Prayoko Pangestu Dan ya Cuman ya Bakal kembali lagi kok Pasti Ke saham-saham big bank kita itu Ibarat kata Kalau menurut saya ini ya Siklusnya kayak Komoditis kemarin Maupun kayak Bank digital Untuk sahamnya Pak PP Kalau misalkan teman-teman ingat Zaman Arto itu ya Itu kan Pak Jerry Jerry Ang itu kan Sampai jadi orang terkaya Ke 10 10 besar juga Tuh Cuman pegang satu emiten Arto Melejit dari berapa Sampai berapa Tapi sekarang ini sudah kembali lagi Karena kepentingannya udah selesai Nah kalau menurut saya sih Kalau kita lihat dari brand Dan lain sebagainya itu Untuk saat ini masih ada kepentingan Terus gimana Masa apakah dihindari Ya jangan juga Manfaatkan aja Right-nya gitu Yang penting tahu Kapan harus selesai Intinya itu sih Yang penting batasi resiko aja Seperti itu Dan ya intian Bakal kembali ke saham-saham Konvensional kita BCA Mandiri BRI BNI Astra Dan lain sebagainya So far kalau kita lihat Di market Indo Masih kayak gitu sih Jadi ya ya Kira-kira seperti itu Kita bahas bank mandiri Dimana hari ini dia berhasil naik 1,24% Handlenya cukup solid Tapi volumenya kecil banget Ya Ini masih malu-malu banget Cuman kalau saya lihat ya Ini bagus banget Bank mandiri ini Serius Bahkan kalau menurut saya sih Ada potensi dia mau all time hike lagi Kalau kita perhatikan Dia kan uptrend ya Sejak covid kemarin Crash dalam ini Dan setelah itu Dia terus-menerus uptrend Higher low, higher hike Dan seterusnya Sampai sekarang Dan kalau yang saya lihat sih Saat ini ya Ini mungkin bakal terlihat jelas Kalau kita ke time frame yang lebih besar Misalkan 1 minggu Atau misalkan Bahkan 1 bulan Nah Mungkin jelasnya di 1 minggu nih Nah ini kalau saya lihat Mandiri ini kayak bikin continuation Blitz flag ini ya Dan ya Targetnya ya setinggi tiang ya Tuh Maka dari itu Bank mandiri berpotensi Untuk sampai ke 7 ribu lagi Kembali ke harga sebelum stock split ya Terus sekitar 7 ribu Seperti itu Konfirmasinya kapan? Ketika dia all time hike Artinya dia harus break out 6.200 Maka dia targetnya ke 7 ribuan Seperti itu Dan ini mendukung IISG break out juga Karena kalau kita lihat posisinya Cakep ya Jadi kalau misalkan dia Berhasil break Itu kan bakalan Sangat manis Untuk IISG Dorongan untuk IISG lah Seperti itu Kita lihat transaksinya Ini untuk mendukung Conviction tadi ya So far so good Bandar movementnya Tidak terlalu konsisten Tuh Tidak terlalu panjang ya Akumulasinya Kalau kita lihat dari asingnya Nah ini beda Bandar movement sama Asing foreign flownya beda Dan kalau ditanya Ikut yang mana mas Kalau untuk big bank sih Ikut foreign flow Jadi sebenarnya ini masih cakep banget Bang mandiri ini Dan kalau kita lihat dari bentuknya sih Besar potensinya untuk break out Tapi lagi-lagi ya Biarkan marketnya mengkonfirmasi Bahkan cari air ini pun Juga masih bagus Seperti itu Tinggal kita tunggu konfirmasinya Untuk support Masih di 6 ribu Ini masih sangat menarik Sebenarnya setupnya Untuk teman-teman yang Suka Konservatif Ya Misalkan entry BSO di 6125 Stop loss taruh di bawah 5.9 lah Sini Target 7 ribu Ya masih 1 banding Berapa ini 3 banding 8 3 kali 8 15 banding 4% Seperti itu Tapi enaknya saham kayak gini Kan mau masuk duit Berapa-berapa Bisa masuk kan Untuk teman-teman yang Modelnya super jumbo MM Ember-ember itu Kalau HK Bank mandiri sih Uangnya pasti liquid Tapi kalau misalkan Cari saham-saham yang Low cap Terus cari Capital gain besar Most likely juga Nggak bisa beli terlalu banyak Harus tahu sizingnya Tapi kalau dilihat Ini bakal cakep Bank mandiri Sampai lagi-lagi Biarkan market yang Mengkonfirmasi Konfirmasinya adalah All time high Ketika dia break out 6.200 Dan ya Support terdekatnya 6.000 Baru last defense Di 5.650 Jadi yang penting sama Selalu batas risiko aja Ini kalau tadi View bagus ya Kalau view jelek Ya dia Sideways aja 6.200 Sampai 5.600 Makanya Perlu konfirmasi Ketika dia break Atau break down Seperti itu Untuk bank mandiri Saya lanjutkan Saya pengen bahas Batubara kayaknya Cukup menarik lagi ya Saya pengen bahas PTPA aja Sebenarnya saya suka Bahas Adaro Tapi Adaro Habis bagi Dividend Jadi Chartnya Most likely Tidak terlalu bagus Kita bahas PTPA aja Yang temennya juga Oke Hari ini dia naik 3.69% Candlenya Cukup bagus Volumenya juga ada Spike Dan Ini juga sudah End of era Dari Batubara Sebenarnya Yang sebelumnya Bullish Naik sampai 4.600 Sekarang Sudah di 2.530 Tapi satu hal yang menarik Kalau misalkan kita tarik Vivo Dari bawah sampai ke atas Memang sudah mendekati Area retracement Besarnya Dari si PTPA Dan yang lebih menarik lagi Banyak gap di atas Yang most likely Harusnya sih bakalan Kejemput ya Tapi gak ada Garansi juga Kita spesifik ke view kecil Dimana saat ini PTPA punya Structure downtrend Disini dia downtrend Disini dia downtrend Terlihat sudah break ya Dan disini pun juga terlihat Sudah break out Jadi ya Cukup menarik sebenarnya PTPA ini Dan untuk saat ini Kita bisa tarik Vivo nya dari sini dulu Itu 3070 Sampai low nya Kemarin di 2300 Dan ya Ini adalah beberapa Resis Dari PTPA Kalau untuk sekarang target Saya rasa di area pullback dulu 2750 Sampai 2890 Dengan support Masih di area 24 Sampai 25 2400 2500 Itu area Buy on weakness saat ini Jangan FOMO Karena disini dia bakal Kejadut resist ya 2570 ini Ada Vivo Ditambah ada gap Lalu 2660 Baru 2750 Kalau mau entry Cari supportnya Dan jangan lupa Selalu batasi resiko Kita lihat transaksinya Untuk PTPA hari ini Cukup menarik Sudah ada yang ambil Start duluan Kita track ke belakang Belum terlalu konsisten Jadi sepertinya ini Hanya pergerakan pendek Ya mungkin karena Terlalu jahat dari Swing low nya ya Ini mau jemput ke atas Syukur-syukur Kalau misalkan Nutup gap semua 3680 Pas ke area Down trend lainnya Itu biarkan market Yang mau konfirmasi Yang penting sama Selalu batasi resiko Aja Itu untuk PTPA Kita lanjutkan Satu lagi kali ya Kita cari yang ada Spread Yang spreadnya bagus Kita lihat yang merah-merah Merah-merah kurang menarik Yang hijau-hijau Juga masih small cap Small cap Kita bahas Satu deh Saya ingin Cek bumi Ini batu bara juga Kalau kita perhatikan Memang banyak yang Kena flow ya Hari ini Batu bara Bisa disiapkan Momentumnya Oke kita bahas bumi Dimana hari ini Dia Naik 11,76% Candle nya bagus Volume nya pun Juga bagus Ini juga sudah kelihatan Bateming dari bumi Dimana ketika turun Sudah semakin lemah Kopong volumenya Dan ada volume spike Ini ada yang mulai ambil Barang nih Tanggal 15 Desember Dikasih kaki kedua Dan hari ini Sudah ada konfirmasi Nah Kita spesifik juga Tarik ke view pendek aja Kita tarik dari atas Sampai sini Belum dikasih breakout Maka dari itu Kita masih tariknya Dari sini Untuk fibonacci nya Itu high gain Di 113 Sampai low nya Kemarin itu Di 84 Dan ini adalah Beberapa resist Dari si bumi Target sama 101-106 Untuk saat ini Tapi yang kelihatan jelas Bahwasannya Ini bumi bikin Falling Witch Karena dia punya Lower low ya Dan sebenarnya Sudah kena target Artinya itu bakalan cakep Kalau misalkan Dia lanjut naiknya Karena dia sudah Breakout structure juga Double bottom bisa juga Dan untuk sekarang Support nya masih disini 91 lah 91-92 Bahkan sampai 85 pun Juga masih oke Untuk si bumi ini Cukup menarik Ini bisa dimanfaatkan Untuk trading pendek Kalau swing Sudah agak susah sih Batu bara ini Trading pendek Atau kalau teman-teman Yang kut bisa atur-atur Porsi ketika Nanti ada kenaikan Target ya Sekitar seratusan ini Untuk jangka pendeknya Kalau misalkan ada Pelemahan Menarik untuk buy on weakness Dan ya Kita lihat transaksinya Tidak serta Dengan akumulasi Satu hal yang menarik Dia sudah duduk Di atas MA20 Ini yang sudah hancang-hancang Untuk Menguat Biar market Yang mengkonfilasi lagi Dan ya Yang penting sama Selalu batasi resiko aja Oh iya Bagi teman-teman Yang kemarin mendaftar Grup bulan Januari Silahkan untuk bergabung Kalau ada kendala Bisa hubungi saya Melalui DM Instagram At cuan-cuan saham Itu dulu konten hari ini Semoga bermanfaat Menurutnya berkurangnya dari saya Jangan lupa support terus Jangan lupa subscribe Dan jangan like Komen dan subscribe Karena support Mereka itu gratis Tapi sangat berarti Buat konten-konten Seperti ini Sekian dari saya Dan salam cuan Terima kasih